Oke kita mulai. Beshem ha'af ben veruah ha'kodes ha'elohim e'ha' di dalam nama Bapak dan Putra dan O'Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom semua. Shalom. Selamat datang di acara kebab kelas belajar bersama di Strikles Indonesia. Dan topik malam ini adalah Filosofi di Ancient Hebrew Wistah. Nah tentu ini akan sangat menarik sekali. Sebenarnya apa yang saya sampaikan di kelas-kelas sebelumnya itu sebenarnya sudah mengandung di Ancient Hebrew Wisdom. Filosofat Yahudi. Nah Filosofat Yahudi, filosofia Yahudi mencelikan mata dunia dasar dari seluruh ilmu filsafat. Bagaimana mungkin Filosofat Yahudi yang menjadi dasar seluruh ilmu filsafat. Pede banget. Nah terus Filosofat Yunani taruh di mana. Nah mari nanti kita akan pelajari bersama kenapa judulnya itu begitu pede. Filosofia Yahudi mencelikan mata dunia dasar dari seluruh ilmu filsafat. Nah bagian dari ilmu filsafat Yahudi ini juga nanti akan dibahas di Bali Bless International Conference 2021 yang diadakan pada 6 Desember oleh BBCO, Bless Bible College Online yang bicara adalah Profesor Ellie Lee Sorking Eisenberg dari Israel Bible Center. Nah beliau adalah dosen saya dan beliau juga menunjuk saya untuk menjadi salah satu lecturer di Israel Bible Center untuk studi Biblical Hebrew. Tentu saja nanti bahasanya akan sangat menarik dan setiap saja nanti diperbolehkan ikut. Anda semua diundang untuk ikut. Baik, ada satu ungkapan Yahudi yang mengatakan Kaseh yes rak belehkan Vegamu to okhrim Heart is only in the bread And you eat it too. Roti ini keras Tapi lu makan juga kan. Filosofat Yahudi ada yang mengatakan bahwa itu adalah jenis filsafat yang rumit karena harus memahami sastra Ibraninya. Tapi gak selalu harus memahami sastra Ibraninya. Kalau Anda memahami sastra Ibraninya ini akan lebih mudah untuk memahami sastra Yahudi. Tetapi banyak sekali wisdom-wisdom yang sudah kita pahami selama ini melalui pengenalan kita pada Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi seperti Anda makan baguette, roti yang keras itu biar keras kan juga dimakan. Jadi roti Perancis ini juga makanannya orang Yahudi yang memang mereka memakan roti keras semacam baget itu. Jadi meskipun filsafat Yahudi itu sepertinya keras kalau dipelajari itu tentu saja bisa dan Anda nanti akan bisa menelan. Dan ini menjadi salah satu dasar filosofi untuk mempelajari sastra Ibran. Seorang murid dari Aristoteles. Aristoteles tentu saja kita mengenal bahwa dia adalah salah satu filsuf terbesar dunia yang hidup pada abad keempat sebelum masehi. Nah dia memiliki murid yaitu Theopratus of Eresos yang dicatat oleh Josephus dalam buku Against Apion 122. Theopratus of Eresos ini mengatakan bahwa Jews a nation of philosopher. Kenapa sang murid dari Aristoteles ini seorang Yunani itu mengatakan Jews a nation of philosophers. Kenapa dia tidak bilang Greek a nation of philosophers. Yang artinya di sini oleh seorang Theopratus of Eresos ini dia pun mengakui keunggulan dari filsafat Yahudi. Ilmu olah fikir orang-orang Israel dimulai dari kitab Torah. Hikmat dari Hashem kepada Musyeh Ravenu. Musa, rabi besar kami. Jadi Musa ini adalah rabinya para rabi. Yang disebut dengan Musyeh Ravenu. Bagi para rabi Yahudi Musa adalah Ravenu. Rabi besar kami. Bagi para rabi Yahudi Musa adalah Ravenu, rabi besar kami. Dan Musa ini bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya raja, bukan hanya pemimpin politik dan panglima militer saja. Tetapi lebih dari itu Musa seorang cendekilawan. Ahli hukum yang memiliki otoritas peran yang sangat penting dalam sejarah Bani Israel. Hikmat orang Yahudi, filsuf terbesarnya adalah seorang yang bernama Musa. Yang disebut oleh orang-orang Yahudi itu Musyeh Ravenu. Kenapa disebut Musa rabi besar kami? Karena para ahli Taurat itu disebut dengan rabi. Atau rafi. Yang lebih besar dari aku. Kenapa seorang itu bisa lebih besar dari aku? Karena orang itu sudah mempelajari Torah. Maka dia disebut rabi. Yang lebih besar dari aku. Rabi. Nah kemudian bagaimana dengan orang yang menulis kitab Torah itu sendiri? Maka dia rabinya para rabi. Semua rabi besar punya rabi. Siapa? Musa. Maka disebut Musa rabi besar kami. Moshe Ravenu. Arti harfiah rafi ini tadi adalah my great one. Yang lebih besar dari aku. Yang berarti itu adalah guru yang dihormati. Yang Musa mendapatkan gelar Ravenu. Atau secara lengkap itu disebut dengan Moshe Ravenu Raban Shekol Hanifi'in. Musa rabi besar kami. Guru besar bagi seluruh para nabi. Dan ini nanti ditulis dalam tulisannya filo. The life of Moses. Filo dari Alexandria. Dia adalah seorang filsuf yang diakuinya. Dia adalah seorang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Di Mesir. Yang memandang sosok Musa adalah seorang filsuf terbesar sepanjang zaman. Dan sosok Musa ini digambarkan dalam tulisannya yang berjudul On the Life of Moses. Ada buku satu dan buku kedua. Musa memerintah bangsa. Mengatur hukumnya. Melembagakan ritusnya. Dan menjalankan pemerintahannya dengan martabat dan kehormatan. Musa adalah seorang bijak, tabah. Dan Musa adalah pemimpin yang dapat mengendalikan diri. Seperti yang ditulis dalam bilangan 12.3. Tulisan ini Anda dapat membacanya dalam tulisan filo The Life of Moses. Buku kedua, chapter 211. Ada juga versi online-nya. Nanti Anda bisa mencarinya melalui Google. Jadi, kalau Anda membaca The Life of Moses. Yang disebut dengan Musya Rabbeinu Rabban Shekol Hanifi'in. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu The All Great Moses. Yang dalam pemimpinannya orang Yahudi itu Musya Rabbeinu Rabban Shekol Hanifi'in. Musa Rabbeinu Rabban Shekol Hanifi'in. Guru besar bagi seluruh para nabi. Maka tidak heran kalau filo ini memandang bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Kalau filo berani berkata demikian, maka tentu saja dalam benaknya filo ini, Musa lebih besar dari Plato. Musa lebih besar dari Aristoteles. Dan siapapun. Mungkin yang dimungkinkan yang terbesar kala itu. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, seorang ilmuwan Yahudi juga. Dia mengatakan bahwa Sains without religion is blind. Religion without science is blind. Maka hikmat kita tidak akan lepas dari kitab suci yang kita baca. Maka kitab suci, alkitab kita itu, Bukan sekedar buku iman. Kitab suci adalah juga buku filsafat. Ada banyak pertentangan, perdebatan yang mengatakan, Mana yang lebih dulu ada? Ilmu teologi ataukah ilmu filsafat? Kalau saya pribadi ya, mungkin Anda tidak sama juga tidak apa-apa. Namanya juga pendapat. Kalau saya berpendapat, ilmu filsafat itu ada lebih dulu daripada ilmu teologi. Nah, kok bisa begitu? Nah, sekarang kapan sih filsafat itu ada? Sejak kapan? Dan kapan ilmu teologi itu baru ada? Kenapa saya mengatakan bahwa filsafat itu lebih dulu ada daripada ilmu teologi? Karena Tuhan bicara kepada Adam, Tuhan bicara kepada Nuh, Tuhan bicara kepada Abraham, Yaakub, dan bapak-bapak leluhur Israel, Jauh sebelum kitab Torah itu ditulis. Maka, tentu saja filsafat lebih dahulu ada. Karena kitab Torahnya baru belakangan ada. Jadi, dengan dasar ini saya mengatakan bahwa ilmu, tentang ilmu berfikir itu tentu saja lebih dahulu ada. Sejak kapan? Ya, sejak manusia pertama, yaitu ada. Seperti yang ditulis dalam Bereshit Rabah, ini adalah buku Midras, Bereshit Rabah 27 ayat 1, dan bisa dibandingkan dengan tulisan dari seorang filsuf yang lebih tua dari Thales, yaitu siapa? Raja Salomo yang hidup abad ke-9 sebelum masehi. Dia menuliskan demikian, Hashem be-khokmah, Yasat Aretz. Tuhan itu dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Maka, ini juga menjadi suatu dasar bahwa ilmu berfikir, filsafat, itu tentu saja lebih dahulu daripada ilmu teologi, bukan? Karena Tuhanlah yang meletakkan dasar bumi ini dengan hikmatnya. Sekarang kita kembali memahami bahwa hikmat adalah suatu portable treasure. Hikmat adalah harta dari manusia yang portable. Anda boleh punya tanah, berapa ratus hektare, berapa ribu hektare Anda punya. Tapi harta itu enggak portable. Anda bisa pergi kemana saja, dan harta Anda tertinggal di rumah. Harta Anda tertinggal di bank. Tetapi hikmat Anda adalah harta yang portable. Di mana saja Anda bisa hidup kalau Anda itu bisa berfikir. Nah, sejarah bangsa Yahudi telah beribu tahun berurusan dengan sesuatu yang portable. Makanya enggak ada sesuatu yang stage atau bangunan yang menempel pada bangsa Yahudi. Dimulai dari keluarga Nuh yang diselamatkan dalam bahtera yang portable. Bahtera Nuh ini adalah penyelamat yang portable, bisa pergi ke sana kemari. Leluasa bergerak ke sana kemari di tengah-tengah bencana air bahaya yang dasyat. Nah, kemudian Abraham, bapak orang berhiman. Dia juga leluhur Israel lainnya yang tidak tinggal di rumah bangunan tertentu. Tapi Abraham, Isa, Yaakub hidup di perkemahan. Dan itu sesuatu yang portable. Demikian pula pada zaman Musa, tabernakl yang kudus, itu pun sesuatu yang portable. Yang gampang bergerak dan berpindah. Jadi Anda bisa mengenali, misalnya bangsa Mesir dikenal dengan apanya? Dikenal dengan piramid. Bangsa-bangsa zaman Babylonia mungkin dikenal dengan bangunan-bangunan segurat mereka. Ataupun yang lain-lain. Misalnya, orang di Bali terkenal dengan bangunan puranya. Orang Perancis terkenal dengan menara Evel dan seterusnya. Tapi apa yang jadi tetengar bagi bangsa Yahudi? Tidak ada. Yang menjadi tetengar bagi bangsa Yahudi itu apa? Hikmat. Hikmat yang ada di Torah itu. Maka hikmat adalah harta manusia yang portable. Dan sesuatu yang portable ini menempel pada bangsa orang Yahudi. Dan itu dibawa sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun di Israel belum ada bangunan yang menempel padanya. Nah baik Allah. Ada zaman dahulu, tapi sekarang kan tidak ada. Kalau Anda melihat Dome of Rock yang ada di Yerusalem. Apakah itu bangunan milik Yahudi? Bukan. Itu bangunannya teman Muslim. Bukan bangunannya orang yang beragama Yahudi. Bukan. Karena memang demikianlah. Tuhan menciptakan orang Yahudi untuk berpindah-pindah. Seperti yang dikatakan dalam satu tulisan yang ditulis oleh seorang yang bernama Henrik Hein, Torah is the portable homeland of the Jew. Karena memang orang Yahudi itu sudah ribu-ribu tahun mereka berdiaspora. Setelah baik Allah itu runtuh pada tahun 70 Masehi. Dan kemudian baru nanti pada tahun 1948. Mereka baru menirikan kembali negara Israel baru. Jadi selama ribuan tahun, orang Yahudi itu sudah terbiasa untuk berpindah-pindah. Dan apa yang menjadi tetengar dari bangsa ini? Yaitu Torah. Torah is the portable land of the Jew. Setiap orang Yahudi mengeluarkan sefer Torah dari Tabut Kudus. Atau yang disebut dengan Aron Kodesh. Mereka itu menyuarakan Yesaya 2 ayat 3. Sebab hukum Torah keluar dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau Torah itu keluar dan hukum Torah itu keluar dari Sion. Firman Tuhan itu yang keluar dari Yerusalem. Artinya, sedianya, Torah itu memang diciptakan untuk berpindah-pindah. Maka disebut Torah is the portable land of the Jew. Ayat ini, Yesaya 2 ayat 3 ini di ucapkan di setiap Beit Knesset di seluruh dunia pada saat mereka membaca kitab Torah. Memang Torah itu keluar dari Sion dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia berkerak terus hingga hari ini. Torah is the portable land of the Jew. Ditulis oleh seorang filsuf dan seorang penyahir Yahudi Jerman. yang hidup sekitar tahun 1797 sampai 1856 yang menyatakan Torah is the portable land of the Jew. Ba'at suci sudah dihancurkan. Bangsa Yahudi berdiaspora tetapi Torah tetap tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, Heng juga menyatakan we are the people of the book yang mencapai keabadian. Seorang filsuf Yahudi yang juga seorang Holocaust survivor, seorang yang bernama George Steiner, yang meninggal tahun 2020, menulis sebuah jurnal ilmiah yang judulnya Our Homeland Detects. Jadi Our Homeland itu bukan tanah suci, karena mungkin saja satu saat orang Yahudi itu bisa juga berdiaspora lagi. Mungkin, we don't know. Tetapi mereka punya portable land, yaitu apa? Torah. Nah, bangsa Yahudi karena diikat oleh Torah itu, maka bangsa Yahudi tidak pernah kehilangan identitasnya. Nah, dan ini mereka pertahankan sesuai yang ditulis dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Orang-orang Yahudi sebagai bangsa pilihan tidak hidup dari gedung ke gedung dengan bangunan yang megah. Tetapi mereka hidup dari teks dan intertekstualitas tadi. Hampir semua literatur Yahudi adalah komentari dari kitab-kitab Yahudi sebelumnya, yang berbasis pada Torah, dari sini eksistensi bangsa Yahudi menjadi lestari. Jadi, karena penyampaian sejarah yang berulang, maka kelestarian orang-orang Yahudi ini tetap ada sampai sekarang, walaupun mereka itu terlempar dari tanahnya sendiri selama ribuan tahun. Lembaga pendidikan Israel itu disebut dengan Haskalah. Nah, Anda kalau memperlajari nomina Ibrani, awalan H di sini, awalan H itu artinya definit artikel. Definit artikel berarti D. Nah, kalau D-nya ini dibuang, Anda lihat di sini, Haskalah. H-nya itu jadi apa? H-nya dibuang, kemudian jadi apa? Haskalah. Kira-kira kata Haskalah ini dekat dengan kata apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Sekolah. Haskalah. Sekolah. Wow. Apakah bahasa Indonesia itu mengambil dari bahasa Ibrani? Mungkin saja. Nah, nanti kita akan belajar mengenai apa yang dipelajari atau apa yang diteliti oleh seorang linguis Yahudi yang bernama Isaac, Dr. Isaac Mosesen. Nah, Haskalah atau lembaga pendidikan Israel itu telah eksis sejak tahun 1440 sebelum masehi. Yang artinya, ini sudah eksis pada abad ke-15 sebelum masehi. Dan ini tentu saja lebih tua dari filsafat Yunani. Pelembagaan pendidikan Yahudi berdasarkan pada mandat Shema, yang dicanangkan oleh bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa, dan dilaksanakan terus menerus secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahwa orang Yahudi harus memberikan pengajaran secara berulang-ulang kepada setiap generasi di bawahnya. Naskah bahasa asli Ibrani menuliskan perintah ini dalam verba binyan PL, yang aktif, intensif, yang harus dilakukan secara terus menerus, dan itu ditulis dalam kitab Torah ulangan 6, ayat 1, 4-7. Saya mengutip dari penelitian Dr. Isaac Mosesen, dia adalah seorang Yahudi, seorang linguis, yang dia mengatakan, kol haderekhim derek bafel. All roads lead from bafel. Tadi saya sudah memberikan satu klunya sedikit, bahwa khas skala, dekat dengan kata skala, yang mirip dengan kata dalam bahasa Indonesia, sekolah. Dan menurut penelitian dari seorang linguis, Dr. Isaac Mosesen, dia mengatakan bahwa seluruh bahasa di dunia ini berasal dari bahasa idenik. Dan bahasa idenik itulah yang menjadi cikal bakal dari bahasa Ibrani. Kol haderekhim derek bafel. Nah, kapan-kapan kita akan mempelajari apa yang diteliti oleh Dr. Isaac Mosesen ini. Tapi sebelum kita mempelajari apa yang diteliti oleh Dr. Isaac Mosesen ini, kita perlu mendasari pemahaman filsafat Yahudi dulu. Baru nanti Anda akan nyantol apa yang diteliti oleh Dr. Mosesen ini. All roads lead from bafel. Bahwa bahasa manusia di bumi oleh kuasa Allah telah dijadikan menjadi berbagai macam bahasa sejak peristiwa pengacauan menara babel. Maka pastilah ada yang menjadi ibu bagi semua bahasa-bahasa ini. Permulaannya tentulah bahasa yang digunakan manusia di taman idenik. Dan bahasa ini disebut dengan idenik oleh seorang linguis Israel, yaitu Dr. Isaac Mosesen. Idenik dipergunakan manusia setelah masa pengusirannya dari taman iden. Dan terus dipergunakan pada era Nuh dan putra-putranya. Sehingga peristiwa di babel pada zaman Nimrod, Dr. Mosesen mengatakan, Kol hadere khim derek babel. All roads lead from babel. Pengacuan bahasa manusia, idenik dari satu bahasa menjadi bermula dari peristiwa menara babel. Nah ini orangnya, kapan-kapan nanti kita jadwalkan untuk memperajari apa yang diteliti oleh Dr. Isaac Mosesen. Nah, Anda tentu saja di sirkel ini sudah mengenal baik siapa yang bernama Jacques Derrida. Kata babel oleh Jacques Derrida ini dipandang sebagai nama Tuhan. Saya banyak membaca juga apa yang ditulis oleh Jacques Derrida ini. Dan saya merasakan ada sesuatu yang kurang ketika saya membaca terjemahannya dalam bahasa Inggris. Karena apa yang dia tuliskan itu, sometimes itu sesuatu yang kayaknya saya kenal deh. Tapi untuk memahami seorang filsuf yang bernama Jacques Derrida ini, saya terbantu banyak oleh penulis Yahudi yang bernama Gideon Ofrat. yang membahas pemikiran Derrida ini melalui keyahudianya. Karena memang Jacques Derrida ini adalah seorang Yahudi. Ini ada buku yang berjudul The Jewish Derrida yang ditulis oleh Gideon Ofrat. Dan ketika kalau Anda membaca The Jewish Babel dari pemikiran Derrida ini, kalau Anda sering sekali atau Anda memiliki kemampuan dalam memahami sastra Ibrani, Anda akan nyambung deh. Dia mengatakan bahwa babel itu adalah nama Tuhan. Dia memenggal kata babel itu, kalau dia sampai bisa memenggal kata babel sesuai naskah Ibraninya, berarti orang ini juga paham akan sastra Ibrani dan juga filsafat Yahudi. Dan nanti kalau Anda belajar lebih dalam mengenai teori yang diajukannya, yaitu teori dekonstruksi, itu sebenarnya teori yang sudah dikenal oleh orang Yahudi yang disebut dengan pembacaan secara pesyat. Jujur lurus apa adanya, yang dimana orang Yahudi itu yang disebut sebagai dekonstruksi itu adalah garsah, crushing, crushing the text. Nah itulah teori dekonstruksi yang diajukan oleh Derrida. Dan kita terbantu banyak dari pemikiran Gideon Ofrat ini yang membedah pemikiran-pemikiran dari Derrida ini. Nah kata babel oleh Derrida itu dipenggal menjadi ba'af dan be'el. Ba'abel, ba'af, be'el. Nah ba'af itu artinya di dalam Bapak, be'el itu artinya di dalam Allah. Dia memandang bahwa babel itu adalah nama Allah sendiri. Jadi nama ini bisa bermakna dua. Babel sebagai nama Allah, babel dalam arti kekacauan. Dan babel itu memiliki makna Bapak yang ilahi dalam pemikiran Derrida. Dengan demikian, kata Derrida, kita menemukan hubungan paradoks yang lain dalam rangkaian ikatan ganda, yaitu double binds. Satu kata bisa bermakna dua. Bapak Sorgawi adalah sumber dari bahasa. Dan dalam kemarahannya pada pembangunan menara babel itu, ia juga menarik karunia bahasa itu. Kemudian dengan kekuasaannya, dia membuat keragaman bahasa. Dengan demikian, kekacauan bahasa pada menara babel memunculkan aspek teologis dalam penerjemahan. Tuhan menganugrahkan namanya babel sebagai Allah Bapak. Secara bersamaan, babel adalah artinya ocehan dalam kekacauan bahasa. Banyak orang memandang bahwa nama itu tidak boleh diterjemahkan. Menurut Derrida, mirip dengan pemikiran dari seorang filsuf Yahudi pada abad ke-12, yaitu Maimonites atau Rambam, yang disebut dengan Rambam, Rabi Moshez bin Radmaimon, yang mengatakan dalam Guide to Me Perplexek about the names of God. Nama Tuhan, babel, tidak dapat diterjemahkan. Nanti kita akan belajar banyak mengenai apa yang dipahami oleh Derrida itu yang sebenarnya itu dekat banget dengan filsafat Yahudi. Karena memang dia adalah seorang Yahudi. Walaupun dia tidak menyatakan dirinya sebagai seorang Judaism, tetapi dia dibesarkan dari kalangan orang Yahudi, maka pemikiran-pemikirannya itu tidak akan jauh-jauh amat dari filsafat Yahudi. Jadi sekolah, khas skala, dari bahasa Ibrani, khas skala. Kata skill, khas skala itu membentuk kata maskil. Kata maskil itu membentuk kata dalam bahasa Inggris skill, yang artinya akal budi atau pemampuan. Dan ini ada di dalam Alkitab, dalam Masmur 42 ayat salat. Masmur 47 ayat 7-8, dan ini banyak sekali kata maskil, yang menjadi cikal bakal dari kata bahasa Inggris yaitu skill. Kalau kita membandingkan ada kata khas skala, maskil, sekolah, school, ternyata apa yang diteliti oleh Dr. Isaac Mosesen bisa jadi benar. Dan apalagi dalam bahasa Yunani, ternyata juga mengambil dasar khas skala ini. Yaitu lembaga pendidikan Israel, yang sudah didirikan oleh Musa 15 abad sebelum masehi, dan dari kata khas skala, muncul kata Yunani, skoli, sekolah. Wow, mana lebih dulu? Apa yang ditulis oleh Musa, atau apa yang ditulis oleh para filsuf Yunani? Nah, bisa jadi apa yang diteliti oleh Dr. Mosesen memang betul. Bahwa all roads lead from Babel. Bahwa semuanya itu berasal dari Babel. Bahasa Idenik menjadi dasar dari bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani menjadi ilmu ibu bagi seluruh bahasa di dunia ini. Jadi, sekolah bahasa Indonesia berasal dari kata Ibrani Haskala. Muncul pula sebelumnya, yaitu kata dalam bahasa Yunani, skoli atau sekolah. Dan muncul kata sekolah. Dan bahasa Indonesia sekolah. Jadi, sekarang kita sudah memahami, kalau saya tadi berpendapat bahwa ilmu filsafat mendahului ilmu teologi. Karena Hashem behokmah yasad arets. Tuhan dengan hikmatnya. Tuhan dengan filsafatnya. Meletakkan dasar bumi. Kalau Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Dan ini ditulis dalam Bereshit Rabah 27 ayat 1 atau dalam Amsal 3 ayat 19. Kitab Torah yang dimulai dari kitab kejadian, yaitu menjadi kitab genealogi dari segala sesuatu. Kitab kejadian menulis segala apa yang ada di bumi ini. Segala isinya. Genealogi langit dan bumi dicatat dalam kitab kejadian. Genealogi monoteisme, kapan? Ada di kejadian satu ayat satu. Bahwa hanya satu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Kemudian ada genealogi air. Di mana itu? Di kejadian satu ayat satu. Dan ini lebih tua dari Thales. Kemudian ada genealogi cakrawala, atmosfer bumi. Genealogi tumbuhan, genealogi kalender. Yang di mana pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bulan yang menjadi tanda-tanda bagi musim dan waktu. Jadi genealogi kalender ada di kitab kejadian. Genealogi binatang laut dan udara ada di kitab kejadian. Genealogi manusia ada di kitab kejadian, di kitab Torah. Bahkan di kitab manapun, nggak pernah ada. Hanya ada di Torah. Genealogi binatang di daerah. Mulanya itu kapan? Di kitab kejadian. Genealogi nafas yang dihembuskan Allah. Ada di kitab kejadian. Genealogi nama. Ada memberikan nama-nama kepada seluruh binatang. Dan juga nama bagi istrinya. Dimulai dari kitab kejadian. Genealogi berkat. Beranak binatlah dan bertambah banyaklah. Di kitab kejadian. Genealogi pernikahan. Kejadian 2 ayat 20. Lagi-lagi dan perempuan diciptakan. Ada di kitab kejadian. Genealogi keselamatan. Manusia jatuh di dalam dosa dan saat itu pula Tuhan berikan rencana keselamatannya. Diungkapkan di mana? Kitab kejadian juga. Genealogi. Pakaian. Kapan? Kenapa manusia harus pakai pakaian? Karena dia sadar akan ketelanjangannya. Dia menyemat daun dari pohon arah. Dan Tuhan tidak berkenan. Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Mulanya di mana? Nah, kenapa manusia harus berpakaian? Karena dia merasa malu. Coba cari di kitab filsafat manapun. Di kitab suci manapun. Yang menuliskan genealogi dari pakaian. Kenapa manusia harus berpakaian? Tidak pernah ada. Hanya di kitab Torah. Genealogi ibadah sakramental. Yang di mana ada binatang yang tidak berdosa harus dibunuh sebagai tipologi dari pengampunan dosa. Hanya ada di kitab kejadian. Genealogi sumpah. Genealogi kilul Hashem. Genealogi bahasa. Genealogi bangsa-bangsa pilihan. Genealogi bangsa dan lahirnya bangsa pilihan. Hanya ada di kitab kejadian. Coba Anda cari. Di buku filsafat manapun. Di kitab suci agama manapun. Kecuali Alkitab. Yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Ada enggak sih? Coba Anda cari buku filsafat yang mana bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Filsafat Yunani. Hebat. Tentu saja. Saya mengakui itu. Tapi adakah filsuf Yunani yang mengatakan atau menulis tentang kelahiran sebuah bangsa. Yang dia bisa merunut dari mana dia berasa. Ada enggak? Enggak ada. Kecuali kitab Torah. Jadi... Ada banyak ketidakadilan kepada Alkitab. Alkitab hanya dianggap sebagai buku iman. Maka dia tidak dianggap sebagai buku filsafat. Sesungguhnya buku filsafat terbesar adalah Alkitab itu sendiri. Coba Anda cari. Buku filsafat yang mana bicara mengenai genealogi? Enggak ada. Genealogi langit dan bumi? Genealogi. Cakra wala. Genealogi nafas. Genealogi pakaian. Genealogi pernikahan. Ada enggak sih? Kenapa harus berpakaian? Buku filsafat yang mana bicara mengenai ini? Enggak ada. Kecuali kitab Torah. Jadi, atas ketidakadilan para filsuf dunia dan ilmuwan filsafat dunia ini yang tidak adil kepada Alkitab, menganggap Alkitab sebagai buku iman, sebatas buku iman, tidak menempatkan kitab suci Alkitab kita ini sebagai buku filsafat. Apa itu buku iman? Apa itu buku iman? Enggak bisa. Justru inilah buku filsafat yang terbesar. Nanti saya akan bicara banyak kalau waktunya memungkinkan terhadap apa yang ditulis dalam kitab Torah itu. Kalau nanti waktunya enggak cukup, nanti saya minta waktu lagi ke Mas Dimas untuk kita jadwalkan lagi untuk bicara mengenai filsafat Yahudi. Jadi, kalau Anda membaca perjanjian baru, Matthew 1 ayat 1, Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa Matthew begitu penting untuk menuliskan silsilah dari Yesus Kristus? Kenapa? Karena di mata orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Ada enggak sih siapa yang tahu, bapaknya pelatu itu siapa? Nenek moyangnya pelatu itu siapa? Ditulis enggak namanya? Enggak ada. Terus nenek moyangnya Aristoteles itu siapa? Ditulis secara runut seperti Alkitab kita? Enggak ada. Kalau Tuhan Yesus kita, sejak dia lahir itu dituliskan, dari mana asalmu asalnya? Shefer Toledot Yesyua Hamasyah Ben David Ben Avraham. Jelas. Dia keturunan Daud, keturunan Abraham. Kitab mana yang menulis tentang Abraham? Kitab kejadian. Jadi silsilahnya Yesus itu berpijak pada apa? Kitab genealogi. Kitab kejadian sebagai kitab genealogi. Untuk itu penting sekali semua orang Kristen itu katam. Katam untuk mempelajari Alkitab. Mulai dari sejak kitab kejadian. Jadi jelas di sini, ada satu ayat, satu sampai enam belas, menulis dengan jelas runut dari mana Yesus berasal. Coba Anda cari semua filsuf terbesar dunia. Kunfusius, ataupun Junemid, siapapun. Emang bisa dirunut silsilah mereka sejak dari mulanya. Yesus bisa. Semua orang Yahudi pun bisa. Dia bisa merunut dari mana dia berasal. Karena kitab kejadian adalah satu-satunya kitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Kalau Anda membaca, Lukas pasal tiga itu lebih hebat lagi. Yang di mana Yesus Kristus itu dirunut sampai siapa? Adam, manusia pertama. Jadi bagaimana mungkin kalau Alkitab itu tidak dianggap sebagai buku filsafat? Justru Alkitab adalah buku filsafat terbesar yang menjadi dasar dari segala ilmu filsafat yang ada di bumi ini. Tapi karena ilmuwan filsafat dunia ini tidak adil terhadap Alkitab, maka dia menempatkan Alkitab sebagai sebatas buku iman saja. Alkitab adalah sumber filsafat yang pertama. Alkitab perjanjian lama adalah kitab filsafat. Kitab hikmat yang jauh lebih tua dari apa yang pernah ditulis oleh pemikir-pemikir kuno para filsufi Yunani. Sesungguhnya pemikiran filosofis pertama kali telah dimiliki dalam diri Adam, manusia pertama itu. Hikmat Allah itu sudah ada sejak pada mulanya. Dan Allah mengaruniakan hikmat itu kepada manusia pertama. Jadi yang artinya di sini, orang yang memiliki kemampuan olah berfikir pertama, ya tentu saja Adam. Karena dia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan Hashem be'hokmah, ya saat arets. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Ketika dia menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, disitulah image dari Allah itu melekat pada diri manusia. Kineologi manusia ada ditulis dalam kitab kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Jelas di sini, bahwa manusia itu diciptakan melalui sidang ilahi. Yang di mana manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, berarti ada image Allah yang berhikmat. Hikmat itu berasal dari mana? Berasal dari Allah. Dan image Allah itu dilekatkan pada diri Adam. Sidang ilahi yang menyatakan, marilah kita menjadikan manusia, ini adalah wujud dari kerendah hatian Allah. Karena manusia diciptakan dalam rupa para malaikat juga, yang di mana para malaikat itu juga diciptakan dalam gambar dan rupa sang pencipta. Menurut seorang filsuf Yahudi yang bernama Rashi, ini penting untuk diungkapkan Tuhan dalam suatu sidang, supaya para malaikat itu tidak iri hati. Anda boleh tidak setuju dengan ini, tapi ini adalah saya mengutip apa yang ditulis oleh Rashi. Meskipun Allah tidak menemukan nasihat, tidak memerlukan nasihat, namun Allah di dalam kerendah hatiannya ini berbicara dalam suatu dewan musyawarah Tuhan. Sebab para malaikat pun akan berinteraksi dengan manusia, ada banyak contohnya di Alkitab. Jadi ketika Tuhan bersabda, marilah kita menjadikan manusia, adalah pernyataan dalam suatu sidang ilahi, yang dalam pelaksanaan penciptaan itu, para malaikat tentu saja tidak membentunya. Dan Allah menciptakan, Fahyifra, tidak dikatakan sebagai Fahyifru, yang di sini artinya Tuhan tidak melibatkan malaikat untuk menciptakannya. Tetapi Tuhan hanya melibatkan para malaikat ini dalam suatu sidang. Tetapi penciptanya itu hanya dilakukan oleh Allah saja. Alkitab tidak ragu-ragu untuk mengajar dengan benar peliraku dan sikap kerendah hatian Allah ini. Ini adalah teladan bahwa orang yang hebat itu boleh berkonsultasi dan merima izin atau pendapat dari yang lebih kecil. Misalnya, Jokowi itu banyak sekali punya penasehat-penasehat. Yang mungkin saja suatu hal tertentu dia tidak perlu minta nasihat. Tapi nasihat ini penting. Dan ini juga telah ada contohnya sejak pada mulanya. Yaitu pada penciptaan manusia yang pertama kali. Jadi, seandainya Tuhan itu tidak perlu sidang ilahi. Rampang saja. Dia tinggal bilang, aku akan membuat manusia. Bukan, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita tidak mempelajari sidang ilahi ini, kita juga tidak bisa belajar tentang kerendah hatian Tuhan ini. yang bicara dalam sidang ilahi. Dan dia pun meminta pertimbangan dari anggota sidangnya, yaitu para malaikatnya. Jadi, Adam seorang filsuf pertama yang di bumi ini dalam paham Yudaisme yang Alkitabia. Adam seorang filsuf yang jauh ada sebelum Thales. Siapa itu Thales? Thales adalah seorang filsuf Yunani yang dianggap sebagai filsuf yang pertama kali. dan Thales ini baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kejadian 2 ayat 7 menuliskan, ketika itulah ala membentuk manusia dari debu, afar, yaitu debu dari tanah. Jadi, kemudian Tuhan barulah menghembuskan nafas yaitu karena Allah menghembuskan nafas hidup, nishmat khayim itu di dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. ketika Allah menghembuskan nishmat khayim ini, disitulah momen di mana Allah menaruh image-nya kepada Adam yang menjadi mandataris Allah. dan selanjutnya Allah membuat taman di sebelah timur, disitulah ditempatkanlah manusia itu yang telah dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Iden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. kemudian Tuhan Allah membentuk dari tanah, min ha'adaman juga, segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semua itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia namanya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama dari makhluk itu. yang artinya disini betul-betul terjadi kemampuan berpikir manusia itu yang bisa menamai semua binatang yang dibawa kepadanya. Jadi Adam adalah manusia yang dapat berpikir. Jadi siapa filsuf pertama? Ya Adam. Jadi Adam disini menjadi filsuf yang pertama. Siapakah filsuf yang paling berhikmat? Mungkin Anda sebelumnya akan mengajukan serentetan nama-nama filsuf terkenal. Misalnya Atales, Aristoteles, Epikurus, Plato, Hippocrates, Socrates, dan seterusnya. Namun Alkitab bercerita kepada kita bahwa Adam adalah filsuf yang pertama. Yaitu pada kitab kejadian, yaitu kitab genealogi. Dan sekaligus, Adam ditulis sebagai orang beriman yang pertama. Di mana buktinya, mana bukti empirisnya. Kita akan mulai dari kejadian 2 ayat 17. Yang di mana Tuhan memberikan satu larangan yang pertama bagi Adam. Tetapi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebelumnya Tuhan mengatakan, semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik, yang di tengah-tengah itu, jangan kamu makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, atau pada hari engkau melanggar, pastilah engkau mati. Jadi hari pelanggaran termasuk hari kematian dari Adam itu. Ini menjadi suatu dasar dari midrashnya Rabi Saul, yaitu Rasul Paulus, yang mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi upah dari pelanggaran adalah maut. Di mana dasarnya? Dasarnya di kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau melanggar, pada hari engkau berdosa, pastilah engkau mati. Jadi upah dosa adalah maut. Tetapi di sini diteruskan. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana dasar dari apa yang saya kasih warna merah ini? Dasarnya juga dari kitab kejadian, yaitu kejadian 3 ayat 15. Yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus itu sebagai Proto Evangelium. Injil yang pertama. Jadi kalau kita belajar mengenai soteorologi, bukan dari perdebatan antara Calvinisme dan Arminianisme, yang merupakan pemikiran dari seorang teolog barat yang baru muncul pada abad ke-16, yang seumur dengan VOC. Maka kalau belajar soteorologi itu jangan berasal belajar dari teologi Eropa abad ke-16, tapi harus belajar dari kitab. Kejadian pasal 3. Yang menjadi dasar dari doktrin keselamatan yang harus bermula dari Proto Evangelium yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai Injil yang pertama. Isinya apa sih? Coba bayangkan. Tadi Anda sudah mendapatkan bahwa hari pelanggarannya Adam sekaligus menjadi hari kematian Adam. Tapi ketika Adam melanggar, apa yang difirmankan oleh Tuhan? Suatu paradoks. Tuhan berfirman demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumiknya. Jadi di sini Adam itu mendengar. Dan dia mendengar dengan keheranan. Bagaimana mungkin Tuhan di hari kematianku dia berbicara mengenai keturunan. Dan keturunan itu melalui seorang perempuan. Tentu saja Adam di sini berpikir, Kok bisa sih di hari kematianku itu Tuhan bicara tentang keturunan. Dan ini dibaca oleh Bapak Gereja Irenaeus. Suatu paradoks. Hari kematian Adam justru Allah bicara mengenai keturunan manusia. Yang artinya kejadian 3 ayat 15 ini menuliskan tentang harapan kehidupan bagi Adam. Tidak saya baca naskah Ibrani-nya. Ini bukan gelas sastra Ibrani. Yang penting Anda tahu poin-poinnya. Jadi Anda bisa membayangkan betapa dasyatnya firman dalam kejadian 3 ayat 15 itu. Yang diucapkan oleh Allah segera setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Adam tahu dia telah melanggar hukum Allah. Memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Konsekuensi dari pelanggaran itu adalah pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Upah dosa adalah mati. Upah dosa adalah maut. Ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Oke, ini sudah kita pelajari. Dan bukan cuma Bapak Gereja Irenaeus. Juga seorang yang bernama Jonathan Ben Ushiel. Jonathan Ben Ushiel ini adalah salah satu sekolah terbaik dari Beit Hilel. Yang umurnya itu sepantaran dengan Yesus. Mungkin segenerasi dengan Yesus. Yang dimana dalam menerjemahkan kejadian 3 ayat 15 dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Jonathan Ben Ushiel ini secara khusus menambahkan kata Malha Nishihah. Yaitu yang artinya Raja Mesihas. Yang artinya ada kata Malha Nishihah di sini. Raja Mesihas. Jonathan Ben Ushiel sama dengan Bapak Gereja Irenaeus. Jadi kekristenan dan keyahudian itu sama-sama melihat kejadian 3 ayat 15 ini sebagai harapan akan hadirnya Sang Mesihas. Atau Hatikva Lamashiyah. Jadi Adam walaupun dia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa seperti yang ditulis dalam kitab Roma, ia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi manusia tidak pernah kehilangan kemuliaannya sebagai manusia. Yang dimana manusia sebejat-bejatnya manusia itu masih memiliki reserve dari Tuhan yang namanya apa? Hati Nurani. Maka dalam hal ini saya tidak setuju dengan teologi Barat yang menciptakan satu ide yang namanya total depravity. Karena bagi saya ide total depravity atau bejat total itu suatu istilah yang sangat lebay. Lebay banget. Ya bejat ya bejat lah, tapi nggak total. Karena bagaimanapun manusia itu memiliki yang namanya hati nurani. Ada common sense. Ada yetser hatof. Atau dalam bahasa Ibrani modern itu mat spun. Ada kompas bagi jiwanya. Kalau dia itu tersesat, ada kompas kok di jiwanya itu yang namanya hati nurani. Dan ini dijelaskan juga dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi yang namanya total depravity itu adalah istilah yang lebay. Ya orang nggak harus jadi Kristen bisa jadi baik kok. Bahkan ada banyak sekali orang-orang yang beragama lainnya itu bisa lebih generous daripada orang Kristen sendiri. Nah dari mana mereka bisa berbuat baik? Karena dalam diri mereka masing-masing itu memiliki reserve yang diberikan oleh Tuhan. Adam adalah filsuf pertama. Adam sekaligus orang yang beriman yang pertama. Kenapa? Di dalam ketakutannya mendengar kejadian 3 ayat 15, yang pada hari kematiannya itu justru Tuhan bicara mengenai seorang keturunan. yang lahir dari perempuan itu. Dan karena itu merupakan suatu harapan akan kehidupan, Adam bisa berpikir dalam hati nuraninya yang dalam. Maka ia mensyukuri apa yang diungkapkan Allah tentang janji keturunan itu. Maka respon dari Adam, ia memberikan nama bagi istrinya yang sebelumnya hanya disebut perempuan, atau Isya, atau arti harfianya itu manusia betina. Jadi istri Adam itu sebelumnya belum dikasih nama. Dia hanya disebut Isya, Isya, Isya. Perempuan itu, perempuan itu. Dan dia belum bernama Hawa. Kapan istri Adam itu bernama Hawa? Setelah kejatuhan Adam. Dan itu tepatnya ada di kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Kenapa Adam bisa berpikir demikian? Memberi nama istrinya Hawa. Yang dari kata Khai, yang artinya hidup. Jadi dia ngasih nama istrinya itu Urib. Hidup. Si hidup, si Urib. Orang yang memberikan kelangsungan kehidupan. Maka dia menamai istrinya Hawa sebagai respon dari kejadian 3 ayat 15. Anda lihat di sini. Adam bisa berpikir. Maka siapa filsuf pertama? Adam. Adam meyakini apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Lahirnya keturunan. Yang memberikan harapan kehidupan. Yang artinya di sini Adam sekaligus orang yang beriman yang pertama. Kalau kita diperhadapkan dengan kenyataan yang demikian. Apa yang ditulis dalam Alkitab ini. Masa sampai hari ini ada nggak di antara saudara di sini yang mengatakan bahwa Alkitab bukan filsafat. Dan hanya sekedar buku iman. Alkitab adalah buku filsafat yang terbesar menurut saya. Karena hanya Alkitab bicara asal mula segala sesuatu. Hanya Alkitab bicara kelahiran sebuah bangsa. Nggak ada di kitab manapun. Di kitab filsafat manapun. Di kitab suci manapun bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Nah, itulah sebabnya. Maka pengetahuan kita akan keimanan. Dan ilmu olah berpikir kita itu harus balans. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Nah, ini menurut Albert Einstein. Seorang pemikir yang terbesar pada abad 19-1920. Sukses adalah ketika seorang itu berhikmat. Dan hikmat itu harus diinginkan. Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Carilah hikmat. Jadi ya, Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolelah hikmat. Dan segala yang kau peroleh itu, perolelah pengertian. Bagaimana cara memperoleh hikmat? Cari hikmat. Jadi artinya hikmat itu bisa dipelajari. Seperti juga yang ditulis dalam perjanjian baru. Yakobu 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi mau cari filsafat, mau belajar filsafat, minta kepada Tuhan. Memang filsafat dunia ada banyak. Tetapi kalau Anda mencari filsafat yang sesungguhnya, carilah filsafat yang dari Tuhan. Kayaknya saya sudah satu jam berbicara, dan mungkin nanti materi saya yang setelah ini bisa kita bicarakan pada pertemuan mendatang, dan nanti saya akan menunjukkan mengenai timeline dari ilmu filsafat itu. Saya serahkan kepada Pak Rio, dan kita boleh bertanya-jawab, dan mungkin saya juga akan bisa memberikan sisa dari materi kita, dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang muncul. Ya Pak Rio. Terima kasih telah menonton!